Terima kasih telah menonton! Tersedia kontrasepsi permanen. Apa saja tipe kontrasepsi ini? Bagaimana cara kerjanya? Dan seberapa amankah prosedurnya? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Terdapat dua macam kontrasepsi permanen, yaitu sterilisasi bagi perempuan dan vasectomy bagi laki-laki. Dua-duanya memerlukan operasi yang bersifat permanen. Vasectomy dilakukan dengan cara memutuskan saluran vas deferens. Saluran yang berfungsi untuk membawa sperma dari testis menuju ke penis. Setelah operasi selesai, sperma tidak akan bisa keluar lagi. Nah, mungkin Anda berpikir, jadi setelah vasectomy, aku nggak bisa ejakulasi lagi dong? Ini kesalahpahaman yang besar. Ejakulasi tidak akan terpengaruh oleh vasectomy. Anda masih dapat orgasme, serta mengeluarkan air mani. Hal ini dikarenakan cairan yang Anda ejakulasikan tidak sepenuhnya terbuat dari sel-sel sperma, melainkan berbagai macam cairan yang dihasilkan dalam prostat dan vesikula seminalis. Testis Anda akan tetap menghasilkan sperma. Tetapi jangan khawatir, Anda tidak akan terus menerus menampung sperma hingga meledak. Tidak, sperma Anda akan diserap kembali ke dalam tubuh. Maka, Anda tidak perlu khawatir. Sekitar 500 ribu pria di Amerika Serikat menjalani vasectomy setiap tahun. Dan jika testis mereka mulai meledak, seharusnya kita dah dengar di berita. Untuk perempuan, kontrasepsi permanen berupa sterilisasi. Sterilisasi dilakukan dengan cara memotong dan menutup tuba falopi, sehingga sel telur tidak dapat keluar dari indung telur dan memasuki rahim, sehingga mencegah terjadinya pembuahan oleh sperma. Sama seperti vasectomy, Prosedur ini tidak mengubah sensasi orgasme, dorongan seks, ataupun siklus menstruasi. Dan sel telur yang tidak bisa keluar akan diserap kembali ke dalam tubuh. Secara garis besar, prosedur sterilisasi lebih mahal, lebih rumit, dan bahkan lebih berbahaya dibandingkan dengan vasectomy. Maka, jika Anda dan pasangan Anda mempertimbangkan antara dua prosedur tersebut, vasectomy lah pilihan yang tepat. Tentunya, karena ini kontrasepsi permanen, siapapun yang hendak menjalannya harus memikirkannya dengan matang terlebih dahulu untuk mencegah penyesalan di kemudian hari. Sebenarnya, memang ada prosedur yang dapat memutarbalikan kontrasepsi permanen. Namun, tingkat keberhasilannya tidak menentu. Maka, siapapun yang menjalani prosedur ini harus memahami bahwa kemungkinan besar prosedur ini benar-benar permanen. Tentunya, kontrasepsi permanen merupakan metode kontrasepsi yang paling efektif dalam hal mencegah kehamilan, melebihi metode kontrasepsi yang lain. Namun, kontrasepsi permanen tidak melindungi Anda dari penyakit menular seksual. Seperti yang kita sudah jelaskan sebelumnya, satu-satunya metode kontrasepsi yang dapat mencegah hal tersebut adalah metode penghalang seperti kondom. Dengan demikian, seris video kita tentang kontrasepsi selesai. Semoga video-video ini dapat membantu kalian memahami bahwa berhubungan seksual dapat dilakukan dengan aman dan nyaman apabila kalian mengenali pilihan-pilihan yang tersedia. Satu tipe kontrasepsi tidak akan cocok untuk semua orang. Maka, penting untuk mengenali tubuh serta kepentingan Anda sendiri supaya dapat memilih metode yang paling cocok buat Anda dan tentunya pasangan Anda. Sekian untuk video kali ini. Kontrasepsi yang mana menurut kalian paling ideal? Ceritakan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Neuron supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru kami. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis itu juga di kolom komentar. Semua link untuk sumber yang kami gunakan dalam video ini dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. 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 Terima kasih telah menonton!